Wah, enak ya Pak Prabowo nanti bisa bebas menentukan jumlah menteri dan anggota One Team Press-nya. Kok bisa ya? Jadi, Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah dilantik 20 Oktober nanti, bisa menentukan jumlah menteri dan One Team Press sesuai dengan kebutuhannya. Jumlah menteri tak lagi dibatasi 34, dan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press juga tak lagi dibatasi hanya 8. Hal ini berkat revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang One Team Press yang dikebut di akhir era pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Dua revisi itu sudah disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis 19 September 2024. Dalam Undang-Undang yang baru, diatur bahwa jumlah kementerian dan anggotawan Team Press bisa disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Nah, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zilkifli Hasan selaku Partai Koalisi Prabowo sudah memberikan bocoran. Kata dia, jumlah menteri Prabowo nanti bisa mencapai 44 kementerian. Artinya, bakal ada penambahan 10 menteri di era pemerintahan Prabowo. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Widjaya mengkritik rencana Prabowo untuk membangun kabinet yang gemuk ini. Ia mengatakan kabinet yang gemuk akan lebih sulit bergerak maju dengan cepat. Selain itu, Yunarto menyebut penambahan jumlah kementerian bakal berdampak pada anggaran yang membengkak. Yunarto mengakui, Prabowo butuh menambah jumlah kementerian untuk mengakomodir koalisi partai politik pendukungnya. Namun, Yunarto mengingatkan, untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, Prabowo tak perlu merangkul seluruh partai politik. Apalagi jika memang kebijakan yang dilahirkan Prabowo, pro rakyat, pasti mendapat dukungan parpol meski tadi ajak masuk ke kabinet. Nah, kalau menurut sahabat Kompas Dutom gimana nih? Bakal efektif nggak ya kabinet gemuk Prabowo ini? ! selamat menikmati